Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dan anggota kelompok 6 Yaitu yang pertama ada Ahmad Syafarhan, absen 6 Yang kedua ada Adi Agung Praptama, absen 7 Yang ketiga ada Aurelita Rechen Salsabil, absen 9 Dan saya sendiri, Akhita Yulia Rismawa, absen 10 Kami akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran produktif RPL Yaitu membuat program-program dengan jenis-jenis operator yang telah dipelajari Berikut adalah jenis-jenis operator yang akan dipresentasikan Yang pertama adalah operator aritematika Yang kedua operator penugasan Yang ketiga operator pembanding Yang keempat operator logika Yang kelima operator bitwise Dan yang terakhir operator keenam adalah operator unary Operator aritematika yang akan dijelaskan oleh Aliyakung Pratama, absen 7 Baik, saya akan menjelaskan tentang operator aritematika Untuk kode dari operator aritematika atau perhitungan adalah Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya Dengan menggunakan tipe data integer Yaitu A, C tambah kurang kali bagi modulus Setelah itu, kita gunakan scanner untuk meng-input nilai pada variabel A dan C Scanner kalkulator sama dengan new scanner System in, lalu buatlah output untuk memasukkan nilai pada variabel south tab Di dalam kurung ketik A sama dengan Setelah itu, proses input usernya masukkan scanner yang tadi telah dibuat Ulangi juga untuk variabel berikutnya yaitu pada variabel C Kemudian tulislah proses operator aritematika yaitu operasi penjumlahan Tambah sama dengan A plus C Operasi pengurangan sama dengan A min C Operasi perkalian sama dengan A kali C Menggunakan tanda bintang Selanjutnya pada operasi pembagian Sama dengan A bagi C Dan pada operasi modulus atau sisa hasil bagi Menggunakan A sama dengan A modulus C Untuk modulus menggunakan tanda percent Dilanjutkan untuk menampilkan outputnya Kita tuliskan salt tab hasil pertambahan sama dengan Lalu diberi tanda panah dan masukkan variabel tambah Lakukan hal yang sama pada yang lain hingga selesai Untuk outputnya sebagai berikut Yang pertama kita masukkan nilai A sama dengan 20 Dan nilai C sama dengan 2 Lalu akan muncul hasil operator sebagai berikut hasil pertambahan sama dengan 22 Hasil pengurangan sama dengan 10 Hasil perkalian sama dengan 40 Hasil bagi sama dengan 10 Hasil modulus sama dengan 0 Berikut adalah penjelasan pada operator aritematika Berikutnya adalah operator penugasan Yang akan dijelaskan oleh Afifta Yulia Rismawa Aksen 10 Baik, saya akan menjelaskan mengenai operator penugasan Untuk kodenya adalah Yang pertama deklarasi variable yang menggunakan Tipe data integer yaitu A, B, tambahan pengurangan perkalian Pembagian modulus Selanjutnya kita buat scanner untuk Meng inputkan variable A dan B Oleh user Scanner operator sama dengan NewScannerSystem.in Kemudian membuat output untuk tempat user meng inputkan nilai So, tab A sama dengan Lalu masukkan variable scanner yang telah dibuat tadi Lanjutkan pada variable B Dengan melakukan hal yang sama Tapi menuliskan variable B Kemudian menuliskan proses pertambahan Sama dengan B plus A Dilanjutkan dengan membuat outputnya Yaitu short tab hasil pertambahan Dan beri tanda plus dengan variable bertambahan Lanjutkan hal yang persis dengan variable bertambahan Sesuai masing-masing variable plus prosesnya Untuk outputnya Masukkan nilai A Misal kita masukkan 2 Dan nilai B sama dengan 20 Maka akan menampilkan hasil pertambahan Sama dengan 22 Hasil pengurangan sama dengan 18 Hasil perkalian sama dengan 40 Hasil pembagian sama dengan 10 Hasil modulo sama dengan 0 Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai operator pengugasan Dilanjutkan dengan operator pembanding Yang akan dijelaskan oleh Ahmad Syafarhan Absin 6 Baik, saya akan menjelaskan Tentang operator pembanding Untuk kodehnya adalah Yang pertama Deklarasi variable Dengan menggunakan tipe data investor dan bolehan Itu variable dengan tipe data investor Adalah nilai pertama Nilai kedua Dan variable tipe data bolehan Adalah hasil satu hasil dua Dan seterusnya Selanjutnya membuat scanner Untuk variable pada tipe data investor Scanner input New scanner Dan lebih Langkah berikutnya membuat output Untuk variable pada tipe data Inderasi dari itu Out, tab Masukkan nilai pertama Lalu masukkan scanner input pada variable nilai pertama Lakukan hal yang sama pada variable nilai kedua Setelah itu prosesnya dengan variable asil pertama Nilai pertama Sama dengan nilai kedua Tentuannya operator ini adalah untuk membandingkan Apakah dua nilai beran sama Variable asil kedua Nilai pertama kurang dari nilai kedua Tujuan operator ini untuk membandingkan Apakah nilai operan kiri lebih kecil dari operan kanan Jika jawabannya menghasilkan Jawabannya true Variable asil ketiga Nilai pertama lebih dari nilai kedua Tujuan operator ini adalah membandingkan Apakah nilai operan kiri lebih besar dari operan kanan Jika jawabannya adalah iya Maka menghasilkan true Variable asil empat Nilai pertama lebih kurang dari nilai kedua Tujuan operator ini adalah untuk membandingkan Apakah nilai operan kiri sama atau lebih kecil dari operan kanan Jika jawabannya adalah iya Maka menghasilkan true Variable asil lima Nilai pertama lebih kecil nilai kedua Tujuan operator ini adalah untuk membandingkan Apakah nilai operan kiri sama atau lebih besar dari operan kanan Jika jawabannya adalah iya maka menghasilkan true variable hasil ke-6 nilai pertama tidak sama nilai kedua operator ini adalah membandingkan apakah dua nilai operan tidak sama itu jika tidak sama kalau jika sama setelah proses dilakukan untuk outputnya yaitu how type hasil dari sama adalah membangun hasil pertama lakukan seterusnya hingga variable hasil 6 dengan prosesnya berikut adalah output yang pertama masukkan nilai pertama misal 100 dan masukkan nilai kedua 1000 saya menampilkan hasil dari proses yang pertama hasil dari sama dengan adalah false, hasil dari kurang dari adalah true, hasil dari lebih dari adalah false, hasil dari lebih kecil adalah true hasil dari lebih besar adalah false, hasil dari tidak sama adalah true sekian penjelasan tersebut terbuka dari saya selanjutnya adalah operator logika yang akan dijelaskan oleh Aurelita Rechan Salzabel absen 11 mohon maaf absen 9 baik, saya akan menjelaskan tentang operator logika operator logika mengoperasikan dua nilai operan yang bertipe data bolehan true atau false dan menghasilkan nilai bolehan pula untuk kodenya yang pertama adalah mendeklarasikan dengan menggunakan tipe data in yaitu A, B, C, D lalu membuat scanner agar user menginputkan nilai pada variable scanner operator logika sama dengan new scanner system.in kemudian outputnya softtap masukkan nilai A lakukan hal yang sama pada variable yang lain setelah itu membuat output untuk hasil softtap hasil A dan B adalah dan membuat prosesnya dengan softtap A lebih besar dari B dan C lebih besar dari D ini disebut dengan operator N yang jika kedua nilai operan adalah true maka hasilnya true jika salah satu atau keduanya bernilai false maka hasilnya adalah false output berikutnya softtap hasil A or B adalah prosesnya pada output ini adalah softtap A lebih besar dari B or C lebih besar dari D ini disebut operator OR yang jika salah satu atau kedua nilai operan adalah true maka hasilnya true jika keduanya bernilai false maka hasilnya false selanjutnya outputnya adalah softtap hasilnya A not B adalah dan proses pada output ini adalah node A lebih besar dari B ini disebut dengan operator node yang membalikan nilai logika suatu operan untuk outputnya dapat memasukkan nilai misal memasukkan nilai A sama dengan 500 memasukkan nilai B sama dengan 8.000 memasukkan nilai C sama dengan 500 dan memasukkan nilai D 40.000 dan akan menampilkan output sebagai berikut hasil A and B adalah false dikarenakan A lebih besar dari B sama dengan 500 lebih besar daripada 8.000 yang dinyatakan false dan C lebih besar dari D sama dengan 500 lebih besar dari 40.000 yang dinyatakan false maka false dan false adalah false hasil A or B false dikarenakan hasil dari A lebih besar dari B tadi adalah false dan hasil C lebih besar dari D adalah false maka hasilnya false hasil A not B adalah true dikarenakan dari hasil A lebih besar dari B adalah false maka kebalikan dari false adalah true berikut adalah penjelasan tentang operator logika dari saya berikut ini adalah operator bitwise yang akan dijelaskan oleh Afrta Yuliaris Mawa absen 10 baik saya akan menjelaskan tentang operator bitwise operator bitwise digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk bit yang pertama adalah mendeklarasikan tipe data in yaitu A B hasil 1 hasil 2 hasil 3 hasil 4 hasil 5 hasil 6 saya itu buatlah scanner untuk meng inputkan nilai oleh user yaitu scanner bitwise sama dengan new scanner system outprint A sama dengan A sama dengan bitwise next in sistem outprint B sama dengan bitwise next in untuk prosesnya hasil sama dengan A and B sistem outprint hasil dari A and B ditambah dengan variable hasil 1 hasil 2 sama dengan A or B Sistem outprint hasil dari A or B plus hasil 2 hasil 3 sama dengan A X or B Sistem outprint hasil dari A X or B plus hasil 3 hasil 4 sama dengan not A Sistem outprint hasil dari not A plus hasil 4 hasil 5 sama dengan shift shift right A shift right 1 sistem outprint hasil dari A shift right 1 plus hasil 5 hasil 6 sama dengan B shift left 1 sistem outprint hasil dari B shift left 1 plus hasil 6 untuk outputnya sendiri kita bisa memasukkan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 hasil dari A dan B adalah 0 hasil dari A or B adalah 0 hasil dari X or adalah 0 hasil dari not A adalah min 1 hasil dari A shift right 1 adalah 0 hasil dari B left 1 adalah 0 berikut adalah penjelasan tentang operator bitwise dari saya selanjutnya operator unary yang akan dijelaskan oleh Aurelita Regen Salsabil Absin 9 baik saya akan menjelaskan tentang operator unary operator unary mempunyai 2 macam operator yang termasuk ke dalam jenis ini adalah operator increment dan decrement operator increment menambah nilai operan sebanyak 1 sedangkan decrement mengurangi nilai operan sebanyak 1 kedua operator dapat diletakkan di depan ada disebut juga dengan prefix operan atau di belakang disebut juga dengan post fix yang pertama mendeklarasikan variable dengan menggunakan tipe data integer yaitu hasil A dan hasil B dan bolehan yaitu hasil setelah itu membuat scanner untuk tipe data hasil A dan hasil B scanner operator unary sama dengan new scanner system dotin dengan outputnya hasil A sama dengan lalu masukkan scannernya lakukan hal yang sama pada variable hasil B lalu prosesnya variable hasil A sama dengan tambah tambah hasil A atau operator yang disebut post fix increment variable hasil B sama dengan kurang hasil B yang disebut graphic increment dan variable hasil C adalah not hasil C outputnya swot tab hasil A sama dengan kurang tambah hasil A lakukan hal yang sama dengan variable hasil B dan hasil C sesuai prosesnya untuk outputnya untuk outputnya misal kita masukkan pada A sama dengan 2 dan B sama dengan 2 dan akan menampilkan hasil hasil A sama dengan 3 karena menambah operan sebanyak 1 hasil B sama dengan 1 karena mengurangi operan sebanyak 1 dan hasil C false dikarenakan memakai operator node Sekian presentasi dari kelompok 6 Mohon maaf jika kamu memiliki tutur kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh